Halo Assalamu'alaikum teman-teman, balik lagi di channel Pornoment the Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengwasi Singji Season 6 Versi Manhua Part 3 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Wukong telah mengajar Ratu Ular Putih sehingga rumangan Biksu Tong pun bisa kabur Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka berpisah, tak diduga Shouyu dibawa kabur oleh Yihu guys Dan parahnya lagi Yihu saat ini terpengaruh oleh Dewa Kuno dan akan berubah menjadi seluman Harimau Putih yang mengerikan Dan di episode kali ini diperlihatkan Yihu yang sudah berubah wujud dengan bantuan Dewa Kuno Dia berhasil menembus batas dan telah mencapai wujud terakhirnya Karena Dewa Kuno telah membangkitkan kemampuan tersembunyi dari Yihu Sehingga kemampuannya jauh lebih hebat dari sebelumnya Dan Dewa Kuno mengatakan, kalau sekarang Yihu bisa mendapatkan segalanya Keinginan-keinginan dalam hati akan tercapai dan tidak ada yang bisa menghentikannya Yihu pun bertanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh Dewa Kuno dan sudah bisa ditebak Yuan Zi Tianzun sangat ingin sekali Yihu dapat membawakan Yuyu kepadanya Dan dengan keadaan yang masih ngos-ngosan karena perubahan wujudnya Tak disangka Yihu pun bertanya balik kepada Tianzun Hah, bawakan Yuyu padamu Seketika ia pun marah dan berteriak Aku menolak Melihat hal tersebut, jelas saja Dewa Kuno pun sangat kaget Siluman yang sudah dia bangunkan tiba-tiba menolak dan melawannya guys Dan Yihu pun mendekati Yuyu dan mengatakan Yuyu, aku tak akan menyerahkanmu pada siapapun Aku suka padamu, meski kamu tak bisa dimakan Tapi aku sangat suka Ia pun teringat ketika awal-awal ia bertemu Dulu ia merasakan kalau Yuyu seperti ibunya yang begitu peduli dan perhatian terhadapnya Tapi secara perlahan-lahan Yihu merasakan sentuhan-sentuhan ringan tangan Xiaoyu kepadanya Membuat tubuh Yihu langsung berguncang Dan Yihu pun mengaku Ia berubah seperti ini karena ia menuruti perasaannya kepada Xiaoyu Dan Yihu bertekad Kalau mulai sekarang dan selamanya Yihu merasa Xiaoyu adalah miliknya Dan tak akan membiarkan orang lain merebutnya Tapi tiba-tiba Ada sesuatu yang muncul dari pakaian Yuyu Dan ternyata itu adalah prajurut kecil Ia mengatakan kalau Yihu sudah dibutakan oleh nafsunya Ia tak akan membiarkan dewi penyelamat dunia yang harusnya dilindungi bersama Dikuasai sendiri oleh Yihu Yihu pun tak menyangka ternyata ada prajurut batu kecil disitu Dan itu membuatnya geram Dan ia akan segera menyingkirkan makhluk kecil tersebut Akan tetapi tampaknya prajurut batu kecil tak takut sedikit pun Dan ia malah menyerang Yihu dengan jurus tomba awan pertaknya Dan plak sayang sekali guys Dengan sangat mudah Yihu menangkis prajurut kecil tersebut Tapi tiba-tiba plak terlihat prajurut kecil pun ditangkap oleh tangan seseorang Dan ternyata itu adalah Auswe guys Auswe yang ada disitu membenarkan perkataan prajurut kecil Kalau dewi penyelamat dunia itu gak boleh dikuasai sendiri Sambil ia memutar-mutar prajurut batu tersebut Tapi tampaknya Yihu tak mau melepaskan Yuyu Yang bersikeras ingin memilikinya Dan akan melindunginya sendiri Entah itu ke barat atau kemana Pokoknya Yihu maunya Ia sendiri yang harus jadi pengawalnya guys Mendengar hal itu Auswe pun tertawa kehiranan dengan Yihu Ia tak menyangka Yihu menculik Yuyu hanya untuk hal sepilih tersebut Bodoh sekali Apakah kepalamu terbentur dan jadi tawaras? Teriak Auswe Dan Auswe pun tak bertele-tele Dan meminta Yihu untuk segera menyerahkan Joyu Karena kalau tidak Ia akan menyerangnya Tapi Yihu langsung menyerah Auswe pergi saja Karena ia yakin dengan kekuatannya sekarang Auswe tak akan mampu menyerangnya Auswe yang mendengar itu pun jadi panas Ia langsung membuang prajurut batu kecil Dan mengatakan kalau omongan Yihu itu omong kosong Bahkan Auswe menganggap Kalau Yihu itu cuma seekor kucing sakit Sehingga ia tak akan takut Yihu pun sangat geram Ia pun langsung memasang kuda-kuda Untuk menerkam dan menegaskan Kalau Yuyu adalah miliknya Dan yang merebutnya Akan ia makan Dan tanpa bahasa bahasi Auswe pun langsung maju Untuk menyerang dan mengatakan Jika ia turun tangan Maka segalanya tak akan berakhir dengan mudah Dan pertarungan pun terjadi Antara siluman naga dengan harimau putih Auswe pun langsung berniat Untuk melumpuhkan gerakan harimau putih Dengan serangan petirnya Dan Blar Akan tetapi Tak disangka Yihu masih terlihat sehat Walafiat Bahkan dengan cepat Yihu pun langsung meloncat Dan mencekik Auswe Dan dengan susah payah Auswe berusaha melawannya Hingga ia pun dapat menendang Wajah Yihu Tetapi Yihu yang sekarang Sangat kuat Ia pun langsung balas Menyerang Auswe Dengan telapak harimaunya Dan telapak mengenai Auswe Hingga terbanting ke tanah Dan muncrat darah Dan mau tidak mau Auswe pun harus melawan dengan serius Dan mengeluarkan wujud naganya Seketika ia langsung melilih tubuh Yihu Dan mengeluarkan kekuatan petir dasyatnya Dan Bam Akan tetapi Tampaknya Sekali lagi Yihu masih sehat Walafiat Tanpa suatu aral apapun guys Bahkan ia pun langsung memutar tubuhnya Dengan sangat cepat Seperti Sonic Terus memutar Dan terus memutar Bahkan putarannya Bisa membelah sungai disitu Dan terlihat Auswe pun tak bisa apa-apa Seketika Yihu langsung mencekik Auswe Dan melemparkan naga tersebut Dengan keras Pergi sana Dan Bam Auswe terbanting dengan keras di bebatuan Walaupun kesakitan Tampaknya Ia belum menyerah Dan mengatakan Kalau ia belum mengerahkan Seluruh kemampuannya Dan ia pun Akan mencoba menyerang lagi Tapi lagi-lagi Maduak Yihu langsung memukul Auswe dengan telapak Harimaunya lagi Dengan keras Seketika Ia pun terpental Dengan sangat jauh guys Terlihat Auswe pun tak terima Ia mengancam Akan membuat Yihu menyesal Melihat hal itu Prajurit batu kecil pun Terus mensupport Semangat Auswe Akan tetapi Auswe sudah tak sanggup lagi Dan lemas Tak berdaya guys Prajurit kecil pun Hanya bisa tertegun Dan Yihu pun Langsung mendekat Kepada Auswe Dan mengatakan Kalau Auswe telah kalah Dan ia bertanya Tahu kenapa Auswe pun langsung Membelah diri Dengan mengaku Kalau kebetulan Kondisinya sedang Tidak bagus Tapi Yihu pun Langsung menyalahnya Tidak Tapi kamu punya Terlalu banyak alasan Meski aku baru gabung Beberapa bulan Dengan kalian Tapi aku tahu jelas Kamu selalu punya alasan Untuk tidak Bekerja keras Sebenarnya Kamu ini hanya Pecundang Mendengar perkataan Menohok Seperti itu Bukannya Auswe Menyadari kesalahannya Tapi ia balik Mengolok Yihu Kalau Yihu itu Angkuh Siluman bodoh Yang tahunya Hanya makan Dengan tenang Yihu menjawab Kalau benar Ia seperti itu Tapi setidaknya Ia tahu Apa yang dilakukannya Auswe Apa kau tahu Tujuan hidupmu Tanya Yihu lagi Dan dengan bijak Yihu meneruskan Sebelum kamu menemukan Tujuan hidupmu Maka kau tak akan Bisa menang dariku Sungguh Pernyataan yang sangat Super sekali Dari Yihu guys Auswe pun tampak kesal Dan tak tahu lagi Harus menjawab apa Kamu ini Ucap Auswe Dan dengan santai Yihu pun berpaling Dan pergi dari Auswe Dan berkata Tak perlu takut Aku tak akan membunuhmu Karena itu akan membuat Yuyu sedih Tapi kau jangan Mengganggu ku Yihu beringatkan Auswe lagi Gila Ini siluman Kerasukan arwah gelap Kok jadi bijak gini ya guys Dan ia mengatakan lagi Jika lo bailang Dan kelompok Biksutong mengejarnya Maka seperti hari ini Ia akan mengalahkan Semuanya Mantap benar Yihu guys Dan ia pun langsung pergi Dengan menggendong Shouyu Prajerit batu kecil pun Tampak kebingungan Dan akan mengejar Yuyu Tapi mau gimana lagi Ia tak akan mampu guys Dan Auswe pun disitu Masih terkapar Tiba-tiba Ia pun terbayang Dengan perkataan Biksutong Tempo dulu Yang menilai Auswe tak punya Alasan apapun Untuk bekerja keras Sehingga ia tak akan Pernah sukses Ditambah Ia pun ingat lagi Tentang perkataan Yuyu tadi Sehingga ia pun Merasa kesal Dan berkata Sialan Sekarang semua orang Boleh mengajariku Sesuka mereka Dan prajerit kecil pun Juga mendekat Dan mengecek Kalau Auswe Memang tak berguna Karena telah membiarkan Nona Yuyu Dibawa pergi Begitu saja Mendengar hal itu Auswe pun tambah kesal Karena ia menganggap Si batu cuma penonton Tapi malah mengumeli Petarung yang terluka Tapi batu kecil pun Tak merasa Kalau ia hanya penonton Karena tadi Ia juga sempat berusaha Dan di tengah-tengah Kebingungan mereka Tiba-tiba Datanglah siluman cacing Yang sangat bernafsu Memangsa Auswe guys Karena tampaknya Bau darah Auswe Sangat menggodanya Dan shoot Ia langsung menyedot Auswe ke dalam tubuhnya Dan Auswe Hanya bisa berteriak-teriak Karena ia sendiri Sedang terluka parah Hingga akhirnya Auswe pun tertelan Oleh siluman cacing tersebut guys Waduh Sin kemudian beralih Memperlihatkan Dewa kuno Yang lagi pusing Mikirin Yehu Yang bisa-bisanya Melawan pikirannya Sehingga ia baru sadar Walaupun ia sudah hidup Puluhan juta tahun Tapi tetap saja Tak bisa mengendalikan Segalanya Terutama hati orang Yang tak bisa ditebak Sungguh Memang cinta Yehu Kepada Yuyu Bisa melampaui Kendali dari Dewa kuno guys Tetapi Dewa kuno pun Malah merasa tertantang Dan menganggamnya Ini sangat menarik Seketika Dewa kuno yang hidup Terima kasih telah menarik Tungguh Dan tampaknya Para jenderal-jenderal kegelapan Terus memburu Aujio Sehingga terpaksa Seharus disini Jika ingin tetap hidup Aujio pun segera menanyakan Bagaimana keadaan sukunya Yaitu Laut Timur Jangan terlalu banyak berpikir Istirahatlah Ujar Auping Sambil berlalu begitu saja Dan di saat sendirian Tampaknya Aujio pun kesal Karena telah gagal Menghentikan bayangan gelap Yang menelan suku naga Apalagi Ia harus menjadi Menyedihkan seperti ini Sehingga daripada begini Ia pun sebenarnya Memilih untuk mati saja Dan tap 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 Terdengar suara langkah kaki Yang mendekat Akan tetapi Aujio tak bisa mendengarnya Sehingga Ia pun bertanya-tanya Akan tetapi Aujio tak bisa melihatnya Sehingga Ia pun bertanya-tanya Apakah itu Auping Dan tiba-tiba Mak krak Terlihat ada kain Yang menusuk Tepat di tengah telapak tangannya Sehingga hal itu Membuat Aujio Kesakitan Dan tak hanya itu Aujio langsung diseret Dan diinjak mukanya guys Lalu Aujio pun digantung Dan terlihat Aujio pun tak berdaya Dan ternyata Yang melakukan hal tersebut Adalah Raja Laut Utara guys Tanpa Aujio Digantung tepat Di depan Raja Utara Disitu Ia heran Dengan luka Aujio Yang begitu parah Akan tetapi Masih bisa bertahan hidup Dia kemudian Memuji putrinya Auping Yang telah begitu berani Menyelamatkan Aujio Tidak seperti Laut Timur Dan ia pun Merasa sangat lucu sekali Karena Bangsa naga Yang begitu besar Akan tetapi Hanya dirinya Yang mau menerima Aujio Dari situ Aujio Baru menyadari Kalau di depannya Benar-benar Raja Naga Laut Utara Raja Utara pun Meminta maaf Atas perlakuannya Yang seperti ini Itu karena Supaya Aujio Tak berkeliaran Tapi Aujio Langsung menyelah Apa maumu? Sambil memiliki Keripik kentang Raja Utara Mengatakan Kalau saat ini Ia memikirkan Banyak hal yang rumit Karena Seperti diketahui Bersama Saat ini Dewa Kegelapan Sedang berjaya Dan ia pun Berfikiran Untuk menyerahkan Aujio Saja Pasti akan Menguntukannya Bagaimana menurutmu? Tanya Raja Utara Kepada Aujio Aujio pun Membenarkan saja Pernyataan Raja Utara Karena itu Bisa memberikan Jabatan kepada Raja Utara Di masa depan Menengar hal itu Raja Utara pun Langsung tertawa Terbahak-bahak Tentu saja Itu bercanda Aku dan ayahmu Itu teman baik Bagaimana mungkin Aku berbuat seperti itu Padamu Uca Raja Utara Tapi kemudian Ia menjelaskan lagi Kalau ayah Aujio Selalu meremehkan Orang lain Sering mengatai Dirinya tua bangka Tak pantas Ikut diskusi Dan selama bulan tahun Tak pernah Mengundangnya Di acara apapun Sehingga Raja Utara Beranggapan Kalau itu Sangat sulit Untuk dimengerti Dan sekarang Malah anaknya Ia rawat Sungguh ajab sekali Katanya Hingga akhirnya Tiba-tiba Raja Utara pun Menawarkan Aujio Untuk menikah Dengan putrinya Itu untuk Menyatukan Laut Utara Dengan Laut Timur Dan mereka Akan menjadi keluarga Tapi mendengar hal itu Aujio tampaknya Tak terima Dengan sikap Raja Naga Utara Yang mencari Menantur Dengan cara Seperti ini Kamu dan ayahku Mempunyai dendam pribadi Mau mempermainkan Aku seperti ini Kamu Raja Naga tua Bodoh yang melukai Banyak orang Karena dendam pribadimu Ucar Aujio Kesal Dan mendengar dirinya Dikatai orang bodoh Seperti itu Raja Utara pun Sangat geram Dan langsung Mak jelep Dengan kejam Anak buah Raja Utara Menusuk perut Aujio Sehingga Aujio pun Langsung mengerang Kesakitan Dan seketika Raja Utara pun Menyudahi obrol mereka Karena ia masih ada janji Sambil berlalu Ia pun berkata Kampungmu Laut Timur Sudah habis Kalau mau hidup Kamu harus Lebih cerdas sedikit Dan ternyata Raja Naga Laut Utara Memiliki janji Dengan Raja Naga Laut Selatan Raja Utara mengaku Sangat senang Karena Raja Naga Laut Selatan Membawa begitu banyak orang Untuk menjenguknya Dan Raja Utara Menggojlok Raja Selatan Yang akhir-akhir ini Menjadi orang penting Yang sangat sibuk Dan Raja Selatan pun Mengaku Kalau semua itu Ia lakukan Untuk suku naga Semua orang Membutuhkanku Mana boleh Aku bersantai Ucapnya Dan terlihat Raja Utara pun Memastikan Tentang kabar Mengenai semua Suku naga Yang menjawab Panggilan Raja Selatan Dan bergabung Dengan dunia Naga Langit Raja Selatan pun Membenarkan hal tersebut Dan ia mengaku Kalau itu hanya Untuk kepentingan bersama Lanjut Raja Utara pun Bertanya lagi Tentang kebenaran Kalau Raja Selatan lah Yang membunuh Raja Naga Laut Timur Dan dengan tertawa keras Raja Selatan pun Mengelak Mana mungkin Ia melakukan sesuatu Yang melukai keluarga sendiri Mendengar hal itu Raja Laut Utara pun Juga tertawa Dan setuju Mana mungkin Raja Naga Laut Selatan Melakukan hal tersebut Dan seketika Raja Selatan pun Mengalahkan pembahasan itu Dan ia tampaknya Tak mau berkele-kele lagi Ia menjelaskan Kalau sekarang Mayoritas adalah Dunia Naga Langit Dan ia langsung Merayu Raja Utara Untuk bergabung Dan sama-sama Menikmati kejayaan Dunia Naga Langit Tidak-tidak Jawab Raja Utara Raja Utara Kemudian mengaku Kalau dia tak pandai Bersosialisasi Dan bekerja sama Sehingga takutnya Malah jadi masalah saja Jika nanti bergabung Dengan mereka Mendengar hal itu Aoy Ilong pun berteriak Kalau hanya Laut Utara Saja yang tersisa Dan jika mereka Tak mau bergabung Maka akan tahu Akibatnya Diam Ayahnya langsung Menghentikan perkataan Putranya Yang tak sopan tersebut Ia langsung Memarahi Aoy Ilong Karena sangat tidak sopan Berkata seperti itu Kepada Raja Utara Dan segera Raja Selatan pun Meminta maaf Kepada Raja Utara Dan dengan sopan Ia pun mengatakan Kalau keputusan Raja Utara Pasti akan dihormati Seperti keputusan Raja-Raja Naga yang lain Dan Raja Naga Utara Boleh mempertimbangkannya Pelan-pelan Dan Raja Laut Utara Pun mengatakan Kalau ia berubah pikiran Ia pasti akan Segera mengatakannya Kepada Raja Naga Selatan Dan setelah mengatakan Terima kasih Raja Selatan pun Pamit guys Tidak makan dulu Baru pergi Ujar Raja Utara Pun basa-basi Aduh Mubadir Ucap Raja Utara Pun lirik Dan saat berjalan pulang Terlihat Aoy Ilong pun Kesal Kenapa Ayahnya Begitu bersabar Dengan si tua Raja Naga Laut Utara Tadi Dan mendengar Pernyataan bodoh itu Sang Ayah langsung Menampar Aoy Ilong Dengan keras Ia kemudian menjelaskan Kalau Raja Naga Laut Utara Bukanlah Raja Naga Biasa Dan kalau Mau bersikap keras Harus tahu juga Siapa lawannya Dan ia menasihati Anaknya Bahwa ia tak akan bisa Melakukan hal yang besar Jika tak punya rasa sabar Dalam hati Dan meski Raja Laut Utara Saat ini menolak Tapi itu tak ada artinya Toh semua sumber daya Suku Naga Sudah ia kuasainya Dan Raja Selatan Tampaknya akan Melaporkan kepada Dewa Kegelapan Dan biar mereka Saja yang menyelesaikan Masalah ini Raja Naga Tua Bangka Cepat atau lambat Kau tak akan bisa kabur Ujar Raja Selatan Lijik Dan scene kemudian Beralih Diperlihatkan Aujiao yang sekarang Masih dalam kondisi Tergantung Dan tak berdaya Dan terlihat Disitu ada wanita naga Yang menyuapi minum Kepada Aujiao Dan ia mengatakan Dulu saat Aujiao Dan Aoswe Berpisah dengannya Itu saat-saat Mereka masih kecil Dan ternyata Dia adalah Munaswe Ibu dari Aujiao Sendiri Sang ibu mengatakan Setelah ia meninggalkan Laut Timur Ia menetap disini Dan tak lagi Tertarik dengan Suku naga Dan tampaknya Ia juga memperingatkan Jika bertahan hidup Jangan sampai Membuat Sang Raja Naga Utara marah Dan sembari pergi Ia pun berpesan Kepada Aujiao Agar dia menjaga Dirinya baik-baik Dan tiba-tiba Aujiao pun teringat Saat dia ditinggal Oleh ibunya Saat ibunya pamit Akan pergi Dan tidak lagi Berada di sisi mereka Sehingga hal itu Membuat Aujiao menangis Ibu yang meninggalkan Kami tanpa alasan Ternyata Selalu di Laut Utara Kah Ucap Aujiao sedih Di sisi lain Kekuatan 3000 Suku naga Yang memberontak Menjadi sangat lemah Mereka yang tak mau Menyerah Terus saja ditekan Suku naga pun telah runtuh Dan banyak manusia-manusia Naga yang jadi tahanan Mereka dikirim Ke tempat yang berbeda Akan tetapi Dikelola secara terpusat Dan markas pusat ini Adalah Dunia Naga Langit Dan kehidupan Naga di dunia Naga Langit dibagi menjadi Beberapa kelompok Manusia naga minoritas Yang masih memiliki Tanduk menjadi pengelola Dan di atas mereka Adalah dewa Bayangan kegelapan Sin beralih di istana Naga Laut Timur Yang sekarang ini Dipimpin oleh Auzeng Yang telah mengkhianati Aujiao Terlihat ia pun Sangat berterima kasih Kepada Raja Naga Laut Selatan Dan gawatnya Ia bersumpah Akan melakukan apa saja Demi pamannya Raja Selatan tersebut Dan dengan bangga Raja Selatan mengatakan Kalau mereka sedang Menikmati kejayaan bersama Dan diperlihatkan Para petinggi-petinggi Naga pun Menghadap ke istana kegelapan Dan mereka pun Memberi hormat Kepada Kaisar Setian Gelap Melihat hal itu Tampaknya Kaisar Setian pun Sangat bangga Dan itu memang adalah Sesuatu yang Ia dambah-dambahkan Sejak dulu Dan ia mengatakan Kalau para Raja Naga Di hadapannya Telah sangat berjasa Para Raja Naga Disitu kemudian Bersumpah Akan setia pada Langit Dan setia pada Langit Gelap Dan di sisi lain Tampaknya di dunia manusia pun Juga tak bisa menghindar Atas kekejaman Dari Dewa Kegelapan Terlihat di Kekaisaran Tang Disana setiap keluarga Yang memiliki anak Lebih dari 4 Maka diharuskan Untuk memberikan Kontribusinya Dan Kaisar Tang Mengatakan Kalau sejauh ini Sudah 4.000 Anak yang sudah Dipersembahkan Terlihat penasihat pun Menghadap Kaisar Dan berkata Kalau utusan Kerajaan Langit Masih terus mendesak Dan Kaisar pun Tampaknya sudah Menyadari Kalau itu bukan Langit Akan tetapi Sekelompok Dewa Jahat Yang memakan manusia Akan tetapi Sayangnya Mereka tak bisa melawan Dan menurutnya Bencana ini Dimulai Sejak Biksu Tong Mengambil Ketab Suci Dijelaskan Kalau dulu Biksu Tong Mendapat perintah Dari Langit Untuk mengambil Ketab Suci Untuk menyelamatkan dunia Tapi setelah kembali Dia seperti Dan akhir-akhir ini Biksu Tong hilang Secara misterius Dan menurut kabar Dia kembali Melakukan perjalanan ke barat Masalah yang rumit memang Sehingga penasihat disitu Meminta izin Kepada Sang Kaisar Untuk pergi ke dataran asing Untuk menemukan Sang Senior Yaitu maksudnya Tan San Zhang Yang tak bertanggung jawab itu Dan memeriksa Awal mula Semua bencana ini terjadi Sin kemudian Beralih Memperlihatkan Bailang Yang sedang membawa Sang Raja kecil Di tangannya Raja tersebut Yang berdiri di tangan Bailang Yang merasa Kalau ia sedang Seperti terbang Di dalam hutan Dan tampaknya Mereka sebentar lagi Sampai di kampung Raja tersebut Dan singkat cerita Mereka pun sampai Di kampung Raja tersebut Yaitu Negara Wangyao Dan cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyima Alor cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa Terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax